Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya, jumpa lagi kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang daging sapi. Daging sapi adalah daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Di setiap daerah, penggunaan daging ini berbeda-beda tergantung dari cara pengolahannya. Sebagai contoh khas luar, daging iga dan tibon sangat umum digunakan di Eropa dan Amerika Serikat sebagai bahan pembuatan stik sehingga bagian sapi ini sangat banyak diperdagangkan. Akan tetapi seperti di Indonesia dan berbagai negara Asia lainnya, daging ini banyak digunakan untuk makanan berbumbu dan bersantan seperti subkonro dan rendang. Selain itu ada beberapa bagian daging sapi lain seperti lidah, hati, hidung, jeruan, dan buntut hanya digunakan di berbagai negara tertentu sebagai bahan dasar makanan. Selain enak, mengonsumsi daging sapi juga dapat membawa manfaat bagi kesehatan. Beberapa manfaat daging sapi adalah mencegah anemia, mendukung sistem kekebalan tubuh, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan fungsi otot. Dari segi kesehatan, mengonsumsi daging sapi dapat membawa banyak manfaat baik, tentunya jika pengolahannya dengan cara yang sehat dan tidak berlebihan. Hal ini karena daging sapi mengandung protein, aneka vitamin, serta mineral yang tubuh perlukan. Daging sapi memiliki beragam keistimewaan bagi kesehatan tubuh, asalkan pengonsumsiannya tidak berlebihan, dan memilih potongan tanpa lemak. Selain enak, berikut ini beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari daging sapi. Manfaat yang pertama, mengoptimalkan produksi darah. Daging sapi menjadi salah satu sumber zat besi yang baik untuk kesehatan tubuh. Saat kebutuhan zat besi dalam tubuh terpenuhi, kondisi ini membuat tubuh mampu memproduksi hemoglobin secara optimal. Hemoglobin adalah protein yang membantu darah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Manfaat yang kedua, mencegah anemia. Kurang konsumsi zat besi dapat menempatkan teman-teman pada resiko anemia defisiensi besi yang berarti tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Gejala yang mungkin terjadi adalah lelah, lesu, lemah, dan pusing. Jadi manfaat mengonsumsi daging sapi dapat mencegah anemia defisiensi besi pada orang yang beresiko. Manfaat yang ketiga, mengoptimalkan kekebalan tubuh. Daging sapi adalah sumber sing yang baik yang tubuh butuhkan untuk menyembuhkan jaringan yang rusak dan mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat. Anak-anak dan remaja juga membutuhkan sumber sing yang sehat untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Manfaat daging sapi yang keempat, untuk mengoptimalkan fungsi otot. Protein sangat penting untuk kesehatan otot. Ini membangun kembali jaringan otot yang secara alami hilang dalam kehausan kehidupan sehari-hari. Protein juga membantu membangun lebih banyak otot dan sangat membantu jika melakukan latihan kekuatan. Satu porsi daging sapi memasuk jumlah protein harian yang direkomendasikan membantu mencegah hilangnya masa otot. Kehilangan masa otot dapat membuat tubuh terasa lebih lemah dan mungkin menyulitkan untuk menjaga keseimbangan terutama jika berusia 55 tahun atau lebih. Manfaat yang kelima, meningkatkan kesehatan organ reproduksi. Sing menjadi salah satu kandungan yang baik untuk menjaga kesehatan reproduksi. Teman-teman bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ini melalui daging sapi. Ketika organ reproduksi dalam kondisi yang optimal, maka teman-teman akan terhindar dari berbagai penyakit termasuk gangguan kesuburan. Manfaat yang keenam, mengoptimalkan kekuatan tulang. Daging sapi mengandung protein yang baik untuk mengoptimalkan kesehatan tulang. Memenuhi kebutuhan nutrisi ini membuat teman-teman akan terhindar dari berbagai gangguan penyakit pada tulang, seperti osteoporosis. Mengonsumsi daging ini membuat teman-teman merasakan manfaat daging sapi dengan baik. Manfaat yang ketujuh, mengoptimalkan hormon dalam tubuh. Kandungan vitamin B atau niasin dalam daging sapi membuat fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam memproduksi hormon. Itulah manfaat daging sapi yang terkait dengan hormon tubuh. Manfaat daging sapi yang kedelapan, yaitu bisa membantu teman-teman untuk mengontrol berat badan. Hal ini karena kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga membuat teman-teman merasa kenyang lebih lama. Dengan begitu, teman-teman bisa mengontrol nafsu makan dan mengatur porsi makan untuk menjaga berat badan tetap stabil. Manfaat yang kesembilan, mencegah kesehatan mental. Manfaat daging sapi lainnya berkaitan dengan kesehatan mental. Pelansir dari Scientific World Journal, daging sapi mengandung bioaktif peptidase yang memiliki peran penting dalam mencegah perkembangan penyakit gangguan mental. Manfaat yang kesebelum, menjaga tetap sehat di usia lanjut. Kandungan protein membuat tubuh dan otot menjadi tetap sehat meskipun telah memasuki usia lanjut. Namun, pastikan teman-teman mengonsumsi daging sapi tanpa lemak untuk merasakan manfaat daging sapi secara optimal dan mencegah dampaknya pada kesehatan. Manfaat yang kesebelas, mempercepat proses penyembuhan. Daging sapi menjadi salah satu sumber zat besi yang baik untuk tubuh. Terpenuhinya, zat besi mampu mempercepat proses penyembuhan jaringan maupun sel yang mengalami kerusakan. Manfaat yang kedua belas, meningkatkan ketangkasan dalam berolahraga. Mengonsumsi zat besi bisa meningkatkan kandungan karnosin pada otot. Karnosin yang tinggi terkait dengan penurunan kelelahan dan meningkatkan kinerja serta ketangkasan saat teman-teman melakukan aktivitas fisik. Melansir jurnal amino acid, seseorang yang mengikuti diet vegetarian akan memiliki tingkat karnosin yang lebih rendah dalam otot dari waktu ke waktu. Jadi pastikan teman-teman mengonsumsi daging sapi agar ketangkasan menjadi lebih optimal saat berlatih fisik. Manfaat yang ketiga belas, meningkatkan kesuburan. Daging sapi mengandung sing yang baik untuk kesehatan reproduksi. Terpenuhinya kebutuhan sing dalam tubuh mampu meningkatkan kesuburan. Mengonsumsi daging sapi berlebihan dapat menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Jika kondisi ini terjadi, maka ada berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan jantung dan stroke. Sebaiknya pastikan mengonsumsi daging sapi sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Selain itu, jangan lupa untuk mengonsumsinya dalam tingkat kematangan yang sempurna. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang daging sapi. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya. Teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.